Dilansir dari situs Thailand, Busip, kabarnya Muangtong United memonitor situasi pertama Arhan di Tokyo Verde. Memang Arhan jarang mendapatkan menit bermain bersama Tokyo Verde, pada musim 2023, Arhan bahkan belum pernah masuk daftar susunan pemain di Laga J League 2 di Tokyo Verde. Pada musim 2022, Arhan hanya sekali tampil selama 45 menit, situasi ini coba dimanfaatkan Muangtong United untuk menggaet Pratama Arhan. Di satu sisi, Muangtong United juga memproyeksikan Arhan untuk mengisi slot pemain ASEAN mereka. Akhir-akhir ini, dilaporkan bila Muangtong United tengah memantau Arhan, yang saat ini membela Tokyo Verde tetapi jarang mendapat menit bermain, tulis Busip. Salah satu jurnalis Thailand, Jian Chan Sri Chawla juga mendukung Pratama Arhan bergabung Muangtong. Back kiri Indonesia Pratama Arhan akan jadi rekrutan sempurna buat kami, tulisnya di Twitter. Semoga terjadi Muangtong United, tambahnya. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Pratama Arhan mengenai berita ini, sementara Pratama Arhan sendiri dipastikan ikut dalam skuad timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!